Intro Usaha kuliner di Kabupaten Purworejo, Jawatinya terus berkembang dan semakin beragam. Hal itu ditunjukkan dengan semakin banyaknya pengusaha baru di bidang kuliner bermunculan membuka lapak-lapak mereka untuk menjajakan produknya. Salah satu pendatang baru sebagai seorang pengusaha kuliner adalah Ibnu Rizki, warga Kelurahan Balidono, Kecamatan Purworejo. Ibnu Rizki menghadirkan pilihan kuliner berupa minuman unik yang mungkin belum ada di kota Purworejo, yakni minuman yang diberi titel Delti. Diungkapkan oleh Ibnu Rizki bahwa minuman unik ini sebenarnya berbahan dasar teh, namun dikombinasikan dengan beraneka rasa enak dan banyak digandrungi oleh anak muda dan kaum milenial. Tak disangka saat mulai buka, sekitar bulan Februari 2019 lalu, langsung mendapat respon positif dari warga masyarakat. Respon tersebut ditunjukkan dengan banyaknya pembeli yang datang ke lapaknya untuk membeli produk Delti hasil olahannya. Mungkin pada awalnya, mereka penasaran saat mengetahui adanya jenis minuman baru berbahan dasar teh dengan aneka rasa. Namun ternyata, setelah mereka membeli dan merasakan sensasi enaknya Delti, menjadi ketagihan ingin menikmati kembali cita rasanya yang sungguh enak di lidah. Gencarnya, promosi yang dilakukan melalui media sosial juga ikut mendongkrak perkembangan usaha yang baru seumur jagung tersebut. Tak main-main dalam merencanakan, sebab usaha tersebut telah dirintisnya sejak beberapa tahun lalu. Namun mulai serius untuk mempelajari jenis minuman dengan berbahan dasar teh itu dilakukan oleh Ibnu Rizky sejak satu tahun yang lalu. Tak mudah untuk mewujudkannya karena butuh keahlian khusus agar menghasilkan produk yang berkualitas baik dan memiliki cita rasa tinggi. Berbagai kesulitan dan rintangan selama mempelajarinya datang silih berganti. Namun mampu ditaklukkan hingga berhasil serta memberikan brand Delti. Delti yang menggunakan bahan dasar teh khas Purworejo dan dipadukan dengan berbagai varian rasa, seperti Original, Cafe Mocha, Coklat, Green Tea, Red Velvet, Vanilla, dan Special Hot sangat digandrungi oleh kaum milenial dan anak muda. Apalagi hanya cukup merogoh kocek sekitar 7.000 rupiah hingga 12.000 rupiah. Para pecinta kuliner minuman itu sudah dapat menikmati Delti. Banyak juga pelajar dan mahasiswa yang telah menjadi pelanggan minuman yang bisa disajikan dengan es maupun panas atau hangat itu. Mbak, ini pertama kali ngerasakan di Delti apa? Iya, Mbak. Menurut Mbak bagaimana, Mbak? Rasanya enak, pas di mulut saya. Ini rasa apa, Mbak, yang Mbak beli, Mbak? Ini saya rasanya yang rasa panila. Panila. Dengan adanya minuman seperti ini, menurut Mbak bagaimana? Iya. Gak bagus sih. Variasi kuliner di luar sejutan, Mbak, ya Mbak? Nah, penasaran? Delti bisa didapatkan di lapaknya yang terletak cukup strategis, yakni berada di halaman Toko Modern Indomark Jalan Keihaji Ahmad Dahlan Purworejo atau di depan SMK Batik Perbaik Purworejo. Bagi kamu yang suka berselancar di dunia maya, Delti bisa ditemui di akun Instagramnya at Delti Ice. Ibn Rizki berharap agar usahanya itu semakin lancar dan terus berkembang, bisa menjadi salah satu khas minuman yang dicintai oleh masyarakat. Dari Purworejo, Maestia Andi Sanjaya, Bagelian Channel, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.